Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bela Negara Untuk kali ini Saya akan bahas terkait dengan Bela Negara yang bisa dilakukan oleh Teman-teman Generasi milenial kita Nah seperti yang kita tahu Dari hasil Badan Pusat Statistik Generasi milenial ini menempati 1.5 Kelasi penduduk di Indonesia Yang jumlahnya lebih dari 263 juta Jadi Kalau 1.5 nya bisa kita Hitung mungkin 80 Mungkin 83 juta Itu adalah generasi milenial Terkait dengan Bela Negara Kita harus melihat Makna atau definisi Bela Negara Yang termatuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang ini pasal 27 ayat 3 Pasal 30 ayat 1 dan 2 Ini semua terkait dengan Setiap warga negara berhak dan wajib Ikut dalam pertahanan negara Kemudian dalam hal pertahanan negara Yang dilakukan Sebagai komponen utama adalah TNI Kemudian Kita rakyat Indonesia Ini menjadi Komponen pendukung Apa yang dapat dilakukan Generasi milenial Ini tentu sangat banyak sekali Lebih-lebih di era Teknologi dan informasi Yang begitu pesat berkembang di Indonesia Kemudian juga Generasi milenial itu sangat dekat dengan Gadget Atau selalu berinteraksi dengan teknologi Jadi banyak sekali yang dapat kita lakukan Saat ini kita sedang Rame membicarakan tentang hoax Atau fake news Atau bahkan ujaran kebencian Yang dilakukan baik secara verbal Maupun di ranah maya Atau social media Dan banyak sekali kasus yang Akhirnya masuk ke kepolisian Dan tak sedikit pula yang Akhirnya masuk ke penjara Nah oleh karena itu Dengan bicek dalam Bermedia sosial Itu sudah menjadi bagian dari Atau bentuk dari Bela negara Kemudian sebagai Generasi milenial Bela negara ini dapat dilakukan Melalui ragam profesi Yang ada Kalau anda vlogger Anda bisa Mengangkat hal baik tentang Indonesia Di vlog anda Atau di video anda Di konten anda Itu juga sudah jadi bentuk Bela negara Ketika kita mengulang Satu potensi Yang ada di satu wilayah Baik potensi ekonomi Maupun potensi Wisata dan budaya Itu juga sudah Bela negara Kenapa? Kita ikut Mempertahankan Budaya yang ada di kita Ketika anda sebagai seorang musisi Milenial yang Memiliki posisi musisi Mungkin sutradara Atau penulis Skenari untuk film Anda Dengan menghasilkan Karya-karya Yang mampu Memberi inspirasi Buat masyarakat Banyak Tentunya yang positif Dan mampu Membangkitkan rasa Kecintaan kita Pada tanah air Itu juga sudah Bela negara Kemudian Ketika anda Generasi milenial Yang hobi Bermain dengan startup Membangun ragam startup Sekarang banyak sekali Startup Mulai dari vintage Sampai dengan startup Startup yang Bergerak di UMKM Itu Juga salah satu bentuk Bela negara Kenapa? Karena Dari apa yang kita lakukan Itu Bisa bermanfaat Buat orang banyak Dan juga buat kita Atau sekeliling kita Ada satu contoh Startup yang cukup Bagus menurut saya Karena juga saya Pernah berinteraksi Dengan startup Itu namanya Tanifan Itu fokus di Pertanian Selain membantu Petani-petani Indonesia ini Memiliki akses Ke ranah digital Kemudian memiliki Kesempatan Untuk dapat Menjual Produk-produknya Ke Jangkauan yang lebih luas Tentu ini juga Salah satu bentuk Dari Bela negara Kemudian bagi Anda Ada di generasi Millenial yang Hobi di Social Movement Banyak hal Positif yang kita Bisa lakukan Dengan memanfaatkan Raga medium Yang ada Untuk Mampu Menginspirasi Dan Mengajak Sebuah Keterlibatan publik Untuk ikut Serta dalam Hal baik tersebut Misalkan Ada Beberapa Komunitas Yang fokus Menangani Makanan-makanan Sisa Dan kemudian Diolah kembali Dan dibagikan ke yang Kurang mampu Atau kurang beruntung Itu juga salah satu Bentuk Bela negara Jadi Bela negara Di generasi Millenial ini Tentu Tak terbatas Hanya apa yang ada Kaitannya dengan Angkat senjata Atau kegiatan militer Dan lain-lain Tapi terkait dengan Sikap dan perilaku kita Yang baik Yang bisa kita aplikasikan Dan kita aktualisasikan Dalam keseharian kita Dan tentu Kalau bisa Sebagai Millenial Juga diharapkan Menjadi Jubir-jubir Bela negara Untuk siapa? Untuk komunitasnya Untuk keluarganya Juga untuk Indonesia Kalau di dunia komunikasi Ketika ada yang Bertanya Siapa sih Yang memiliki Kewajiban Untuk Menyuarakan Kebaikan Tentang Indonesia Ya tentu adalah Kita semua Rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Yang memiliki Beragam budaya Beragam bahasa Dengan kekayaan Alam yang begitu Melimpah Ini Perlu kita kenali Perlu kita jaga juga Sebagai generasi Millenial Tentu Memiliki Banyak saluran Untuk Dapat Mensosialisasikan Tidak cuma Di lingkup nasional Tapi juga Ke ranah internasional Karena PKBN Atau Pengembangan Kesadaran Bela Negara Ini juga Tidak dilakukan Hanya di Indonesia Selain Menjangkau Wilayah Terdepan Terdalam Dan terluar Juga Menyangkau WNI kita Yang ada di luar negeri Dan ini Dilakukan oleh Beberapa Kementerian Selain Kementerian Pertahanan Juga ada Kemendagri Ada Wantanas Kemudian ada Bapenas Dan Tentu Kementerian-kementerian Lain yang Memiliki Komitmen Untuk Mengembangkan Sikap Bela Negara ini Kepada Generasi Muda Generasi Milenial Sehingga Terbentuklah Sebuah Karakter Keindonesian Yang Kuat Yang berdasarkan Pada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kita bicara Bela Negara Yang lebih Simple Lebih Mudah Teman-teman Milenial Juga bisa Melakukan Hal-hal Yang Sebenarnya Itu Ada Di sekeliling Kita Atau Selalu Kita Temui Kalau Terkait Dengan Gadget Bagaimana Kita Mampu Menyaring Informasi Yang Masuk Gadget Kita Untuk Kemudian Ada Manfaat Yang Gak Kita Kita Viralkan Atau Kita Sebarkan Di sini Adalah Kehati-hatian Dan Bijak Dalam Bersosial Media Ini Juga Bela Negara Kemudian Ketika Di jalanan Kita Melihat Teman Kita Yang Ugal-ugalan Di jalan Atau Melanggar Lalu Lintas Dengan Kita Mengingatkan Itu Juga Salah Satu Bentuk Bela Negara Kemudian Ketika Ada Orang Tua Di depan Kita Yang Butuh Pertolongan Dengan Kita Meringankan Kaki Dan Tangan Kita Untuk Menolong Itu Sudah Bela Negara Dalam Keseharian Kita Banyak Sekali Aktifitas-aktifitas Yang Sudah Mencerminkan Nilai-nilai Bela Negara Untuk Teman-teman Milenial Ayo Gaungkan Terus Spirit Bela Negara Untuk Kebaikan Indonesia Baik Itu Terkait Dengan Politik Ideologi Sosial Budaya Lingkungan Dan Seterusnya Ini Menjadi Tanggung Jawab Kita Semua Dan Sesuai Dengan Undang-Undang Bela Negara Ini Adalah Wajib Bagi Setiap Warga Negara Mulai Dari Pucuk Pimpinan Indonesia Ini Sampai Ke Rakyat Jelata Salam Bela Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh